Konon katanya di dunia ada beberapa hewan yang dipercayai dapat melihat keberadaan makhluk halus. Ya walaupun mungkin agak susah dipercaya apalagi dilihat dari kacamata beberapa hewan. Jadi, mungkin tentang hewan dapat melihat hal-hal yang gaib bisa dikatakan fakta, dan bahkan juga hanya sekedar mitos belaka. Namun, selain dikatakan dapat melihat makhluk halus, beberapa hewan ini bisa dijadikan sebuah pertanda buruk. Artinya, kehadiran hewan-hewan ini memiliki makna tertentu. Maka dari itu beberapa hewan yang akan dibahas ini menyimpan hal-hal mistis atau mitos horror yang mungkin beberapa dari kalian belum mengetahuinya. Apa saja sih hewan-hewan ini? Ayam jago Ternyata, ayam jago juga memiliki kemampuan melihat penampakan makhluk halus. Konon katanya, kalian bisa melihat tanda-tandanya melalui suara koko ayam tersebut. Jika ayam berkokok selain pada pagi hari, misalnya pada malam hari, ini menandakan bahwa ayam jago melihat makhluk halus di depannya. Burung gagak Burung gagak adalah salah satu hewan yang dapat melihat makhluk halus dan dikatakan dapat membawa sebuah petaka. Sejak dahulu, burung gagak dianggap mengundang bangsa jin dan mendatangkan kesialan hingga kematian. Burung Hantu Dari namanya aja sudah ada berbau-bau horor dan mistis kan? Burung hantu ini dipercaya merupakan tanda kesialan bahkan bisa kematian juga. Konon katanya, jika ada burung hantu bertengger di depan rumah, artinya akan ada orang yang meninggal di rumah dalam waktu dekat. Hmm, terdengar sedikit mengerikan sih, mungkin ini hanya mitos belaka. Karena pada akhirnya, kematian hanya Tuhan yang mengetahui kapan dan bagaimana akan terjadinya. Beberapa mitos juga mengatakan hewan ini sebagai hewan pemanggil roh. Anjing Siapa sangka hewan mengemaskan ini yang banyak dikagumi banyak orang dapat melihat penampakan makhluk halus? Ternyata hewan ini selain bisa bersahabat dengan manusia, juga dipercaya bisa bersahabat dengan makhluk gaib lho. Salah satu tandanya yang sering kita dengar mungkin, jika saat anjing menggonggong atau bahkan melolong di tengah malam tanpa ada alasan yang jelas. Tidak ada seorang pun di sana. Itu berarti anjing tersebut sedang melihat sosok penampakan hantu di dekatnya. Kucing Hitam Kucing ini memiliki kesan yang negatif dan horor. Banyak mitos di kalangan masyarakat terkait kucing hitam ini. Jika menabrak seekor kucing hitam sampai mati, maka si penabrak akan mendapatkan nasib yang sial. Maka itu harus segera dikuburkan. Jika seekor kucing hitam ini melangkahi tubuh mayat, maka mayat tersebut akan bangkit dan dirasuki oleh roh jahat yang dibawa oleh kucing hitam tersebut. Jika kucing hitam dipukuli hingga mati, maka akan menyebabkan kesialan selama tiga bulan berturut-turut kecuali jika si pemukul segera mandi kembang tujuh rupa. Tokek Tentunya kalian sering dong mendengar suara tokek? Sering juga kan mendengar suara hewan ini di malam hari? Agak menyeramkan bukan kedengarannya? Nah, konon katanya jika mendengar suara tokek yang kencang saat malam hari, artinya banyak penampakan makhluk halus di ruangan tersebut lho. Lalu, jika ada banyak tokek yang berkumpul di satu titik, itu menandakan bahwa lokasi tersebut menjadi sarang berkumpulnya makhluk halus. Terima kasih telah menonton!